Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Kak Yani di channel Pia dan Lady hari ini kakak akan membahas tentang cara menghitung akar pangkat 2 atau akar kuadrat tanpa menggunakan kalkulator dan hasilnya akurat ini bisa digunakan untuk semua bilangan baik itu bilangan kuadrat ataupun bilangan bukan kuadrat yang hasilnya desimal oke sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe Pia dan Lady dan follow instagram kita at mat.kimia.fisika disini ada banyak lingkasan materi pelajaran oke mulai yuk nah syarat pertama untuk dapat melakukan perhitungan akarnya itu kalian harus hafal bilangan kuadrat dari 1 kuadrat hingga 9 kuadrat karena ini akan digunakan untuk perhitungan oke langkah-langkahnya akan kakak jelaskan bersamaan dengan contoh ya kakak mulai dari contoh yang akar dari bilangan kuadrat jadi hasilnya nanti bulat misal akar dari 144 oke langkah pertama pecah bilangan ini menjadi 2 bilangan dengan cara ambil 2 bilangan dari sebelah kanan kalian tandain oke kalau nanti sudah hafal sudah ingat cara ngerjainnya nggak bikin garis bantu pun nggak masalah oke nah sekarang lihat bilangan pertama yang sebelah kiri bilangan pertamanya itu 1 1 ini paling mendekati atau sama dengan bilangan kuadrat berapa disini kebetulan 1 itu bilangan kuadrat dari 1 berarti akar dari 1 adalah 1 taruh di atas setelah itu kalian turunin nih kesini karena ini bilangan akar berarti waktu nurunin itu dikaliin dengan angka yang sama 1 x 1 hasilnya taruh sini kurangin seperti biasa 1 kurang 1 0 ya habis nah sekarang turun angka wajib pertama 4 oke berikutnya yang 1 x 1 ini 1 dan 1 nya ditambah kalian taruh disini 1 tambah 1 2 kasih strip nah nanti kalian akan mengisi ini dengan angka yang sama jadi ini angkanya 2 puluhan oke dikali sama satuan nah sekarang disini angkanya 4 kan sedangkan pengurangnya dia akan menjadi pengurang disini pengurangannya itu angka puluhan kurang dong kak iya kita harus turunin angka kedua ya sebelum nurunin angka kedua cek ini si 4 ini dengan si 2 ini gimana sih lebih besar atau kurang dari 4 sama 2 lebih besar 4 jika angka yang disini sisa pengurangan setelah diturunkan angka pertama itu nilainya lebih besar atau sama dengan angka yang disini maka untuk menurunkan bilangan keduanya itu tanpa menambahkan 0 oke jadi angka keduanya jika ada langsung turun 4 oke nah sekarang kita punya 44 cari 20 berapa yang dikalikan angka yang sama hasilnya dikalikan satuan yang sama ya hasilnya itu 44 ini 40an 20an berarti kemungkinan besar adalah 2 coba cek 22 dikali 2 sama-sama 2 kan kaliin 44 sama ya berarti angka disini itu adalah 2 nah 2 nya naikin juga kesini oke 44 kurangin 0 ya selesai berarti hasil akar dari 144 44 adalah 12 coba lagi akar dari 289 langkahnya kayak tadi 1 2 pecah depannya 2 berarti 2 itu dekatnya ke 1 berarti hasil akar dari 2 itu 1 depannya 1 kali 1 1 kurangin 2 kurang 1 1 terus turun angka wajibnya 18 oke nah ini tambahin 2 ini 20an kan yang ini 18 kan berarti gak bisa dong harus turun angka kedua cek 18 sama 2 siapa lebih besar 18 ya berarti kita gak perlu nambahin 0 langsung turun 9 oke nah sekarang kira-kira 20 berapa dikalikan satuan yang sama itu hasilnya 189 atau mendekati nah ini kan 20 hampir 30 ya berarti kita coba berapa 6 6 kalau dikali 6 belakangnya gak 9 bilangan kuadrat yang belakangnya 9 7 kita coba 27 kali 7 9 4 14 18 189 ya pas berarti angkanya 7 taruh di atas 7 189 0 jadi akar dari 289 adalah 17 oke nah sekarang kita coba yang bukan bilangan kuadrat misalnya kakak ambil angka paling kecil 1 coba coba akar 8 1 angka nih berarti kita gak perlu mecah ya nah 8 itu paling dekat dengan 4 4 diakarin 2 berarti taruh atas ini 2 sini 2 kali 2 4 kurangin 4 2 tambah 2 40 sini baru 4 kurang dong kak iya tapi gak ada angka yang turun nih berarti kita harus minjem minjem angka karena ini sudah habis berarti atas kasih koma karena ini bilangan akar waktu ngasih koma atau nambahin angka karena dia setelah koma itu nambah nolnya bukan 1 tapi 2 oke sekarang kita punya 400 400 ini 40 berapa kali berapa sih ini kan 40 nya mendekati 50 ya kalau misal kita 50 berarti itu 8 coba 48 dikali 8 4 6 3 8 4 masuk ya taruh 8 di sini juga di sini 3 8 4 kurangin 16 kasih 0 karena dia sudah ada di belakang koma ini tambahin 56 6 560 berapa dikali satuan yang sama itu mendekati 1600 560-an aja dikali 3 itu lebih dari 1600 itu 1680 berarti gak bisa kali 3 kemungkinan besar kali 2 kita coba 562 kali 2 4 2 1 1124 berarti kita pakai angka 2 taruh sini sini dan sini oke 6 7 4 masih bisa diterusin lagi cuma biasanya guru minta 2 angka di belakang koma kalau minta lebih dari 2 angka di belakang koma berarti lanjutin ya oke kalian bisa cek jawabannya di kalakurata contoh lagi oke 112 dari tadi kita punya angka yang lebih dari sekarang kakak mau coba angka sisa yang kurang dari atau sama nah seperti tadi 12 pecah depannya 1 ya berarti 1 kasih atas 1 kali 1 1 kurangin habiskan turun angka pertamanya 1 1 tambah 1 2 20 berapa kali berapa karena ini 1 1 itu kurang dari 2 maka waktu nurunin angka kedua kasih 0 di atas oke jadi kalau dia kurang dari ini kurang dari ini waktu nurunin angka keduanya kasih 0 di atas nah turun 2 kasih 0 oke masih kurang nih kak itu kan baru 12 sedangkan disini 20an berarti kita harus pinjem ya karena udah gak ada yang turun lagi kita kasih koma pinjem 2 0 oke sekarang punya 1200 20an dikali 20 waktu dia pinjem 0 waktu dia turunin angka kedua disini disini dikasih 0 ya nah jadinya 20 sekarang dia 3 angka nih 200an 200 berapa dikali satuan yang sama hasilnya mendekati atau sama dengan 1200 ini sekitar 5 atau 6 kalau 6 pasti lewat berarti 5 kasih 5 di atas 1025 kurangin karena dia sudah di belakang koma kasih 0 2 langsung tambahin ini 210 2100 2100 berarti 8 16000 kan 2108 kali 8 16.864 8 8 8 8 8 kurangin oke kurang satu lagi berapa ya coba kita ribuan 1470 oke tadi ambil 2 angka dari kanan 1 2 pecah 14 14 berarti setelah 9 ya akarnya 9 3 bikin disini 3 kali 3 nya 57 3 tambah 3 6 60 berapa kali berapa nah 57 gak bisa berarti turun angka ke 2 0 sekarang 57 sama 6 gedean siapa lebih besar 57 ya berarti 0 turun gitu aja nah 5 70 berarti ini antar dikali 9 atau 8 kan nah kalau 69 dikali 9 itu udah lewat 600 berarti kemungkinan 8 8 8 8 ya taruh di atas taruh disini taruh disini 544 oke kurangin 6 2 nah ini berapa 76 kasih angka buat digit lagi terus karena kurang gak bisa kan berarti kita minjem udah gak ada yang turun kasih 0 2 ya 2600 ini 700an berarti kemungkinannya 3 karena dia gak bisa 4 coba 7 6 3 9 8 1 2 2 8 9 9 1 kurangin 1 1 3 tambah 0 2 ini 7 6 6 7 7 7 7 berarti kemungkinan 4 7 6 6 4 kali 4 36 56 4 4 4 4 9 4 10 4 oke udah ngerti nah sekarang coba kalian kerjakan akar dari 12 akar dari 560 akar dari 1031 oke selamat mencoba ya jangan lupa berlatih tulis jawaban kalian di kolom komentar ya terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe-nya dan tunggu video-video berikutnya daaah setelah kalian menghitung nih ternyata hasilnya ada begini nih di kuadrat sama dengan 60 kali 18 kali 30 biasanya kalian akan ditunggu nih berapa sih hasil ini setelah itu baru kalian cari akarnya capek 180 gampang kan misal 2 kali 2 4 kali 4 16 akar 23 pin bu uns 30 28 30 po